Rasa bahagia yang memberi syukur, membuat Fena Melinda rutin mengadakan pengajian dan santunan yatim piatu. Dan akhir pekan kemarin, ia seolah ingin mengajarkan kepada Fania, putri kecilnya, untuk berbagi kepada sesama. Artis cantik ini mengumpulkan puluhan anak-anak yatim piatu untuk menikmati kebersamaan yang membahagiakan. Assalamualaikum pemirsa Selebrita Pagi, Alhamdulillah di hari Minggu ini aku lagi ada acara pengajian rutin sama anak-anak. Halo, ini anak-anak dari rumah doa anak yatim Kampung Mbe, eh Kandang Mbe, Ciampea, Bogor. Selalu lupa ya, karena panjang. Terima kasih kerana menonton! Hari ini Alhamdulillah adalah pengajian rutin karena memang setiap Sabtu, pokoknya setiap weekend lah aku berusaha untuk memanggil anak-anak yatim ke rumah untuk berdoa bersama-sama. Kayak tadi kan yasinan bareng, berdoa bareng, sekaligus mengajarkan sama Fania kalau kita punya rejeki itu kita harus berbagi. Semuanya sama Fania itu akrab dan Fania excited banget kalau ada teman-teman kakak-kakak dari yatim piatu itu gak tau kenapa, meskipun dia gak ngerti yatim piatu itu kenapa, tapi saya sudah jelaskan bahwa anak-anak yatim piatu itu gak punya mama atau gak punya papa, atau gak punya dua-duanya. Jadi kalau Fania punya mama disayang-sayang, sekolahnya harus pinter, Alhamdulillah kemarin terima rapot bagus banget. Terima kasih.